Intro SpaceX meluncurkan misi kargo bernama CRS-25 ke stasiun luar angkasa internasional atau ISS dengan roket SpaceX Falcon 9 Misi kargo ke-25 yang membawa logistik seberat 2.630 kg diluncurkan dari Kennedy Space Center NASA di Florida Kamis 14 Juli 2022 Setelah hanya 2,5 menit penerbangan, tahap pertama roket terlepas mendarat dengan aman dan tegak. 5 menit kemudian di kapal drone SpaceX A Sortfall of Gravitacy di Samudera Atlantik. Roket tahap kedua terus naik ke orbit, mendorong dirinya sendiri dan pesawat kargo Dragon tidak berawak yang dipasang di hidungnya. Kapsul organ diperkirakan akan perlahan-lahan menuju ISS dan mencapainya pada Sabtu 16 Juli 2022 sekitar pukul 11.20 pagi. Setelah Dragon berlabuh dengan laboratorium yang mengorbit, astronot akan membongkar muatan kapsul yang membawa makanan dan persediaan segar serta peralatan ilmiah untuk lusinan investigasi ilmiah aktif ISS. Karena mineral tertentu di dalam awan debu hanya membantulkan panjang gelombang tertentu, EMIT dapat mengidentifikasi komposisi awan debu dengan membecahnya menjadi 288 kemungkinan warna. Setelah identifikasi ini, spektrometer akan menggunakan perangkat lunak unik untuk memetakan bahan yang terdeteksi ke lokasi mereka di seluruh dunia. Diketahui, peluncuran misi CRS-25 sudah lama dipersiapkan. Awalnya disedwalkan untuk lepas landas sebulan yang lalu. Namun, misi itu ditunda tiga kali setelah para insinyur menemukan tingkat uap hidrajin korosif yang berpotensi tidak aman. Teknisi NASA dan SpaceX memeriksa roket secara ekstensif sebelum akhirnya memberikan lampu hijau setelah sistem propulsi pesawat berfungsi baik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!